Dalam kisah sinetron muncullah karakter baru yaitu Ratu Parwati. Di sana ia digambarkan sebagai pimpinan kerajaan Kandangwesi. Ratu Parwati sangat patuh dengan pajajaran karena kerajaan Kandangwesi saat itu dibawa kekuasaan kerajaan pajajaran. Namun jika dilihat dari literatur sejarah, sosok yang digambarkan di sinetron tidaklah semua benar. Kalau begitu siapa Ratu Parwati sebenarnya? Begini kisahnya. Sebelum kita lanjut silakan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Ratu Parwati adalah anak dari Kartike Yasinga dan Ratu Sima. Ratu Parwati merupakan ratu penguasa di kerajaan Kalinga Utara dan mendapat gelar Sri Maharani Parwati Tunggal Pratiwi. Ratu Parwati memerintah kerajaan Kalinga Utara dari tahun 695 sampai dengan 709 Masehi. Ratu Parwati akhirnya menikah dengan raja dari kerajaan Galuh yaitu Suragana yang memerintah kerajaan Galuh dari tahun 702 sampai dengan 709 Masehi. Sedangkan adik kandung dari Ratu Parwati yaitu Rakyat Narayana yang memerintah kerajaan Kalinga sebelah selatan. Hasil pernikahan dengan raja dari kerajaan Galuh itu Ratu Parwati memperoleh seorang putri bernama San Naha. San Naha menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh yang bernama Sena dan dikaruniai seorang anak bernama Sanjaya. Pada segmen berikutnya akan diceritakan perebutan tahta kerajaan Kalinga Utara. Siapa yang melakukan kudeta? Lalu bagaimana kondisi Sanjaya? Cucuk dari Ratu Parwati. Jangan kemana-mana. Ikuti terus lakon misteri berikut ini. Seiring dengan mangkatnya Ratu Parwati terjadilah perebutan tahta kerajaan. Sang adik Rakrian Narayana yang telah diberi kekuasaan Kalinga Selatan ingin juga menguasai seluruh wilayah Kalinga termasuk Kalinga Utara. Dengan dukungan bala tentara dari kerajaan Indra Prashasta, akhirnya ia berhasil merebut tahta Kalinga Utara. Untung saja saat terjadinya peperangan, anak dan menantu Ratu Parwati bisa meloloskan diri dari kerajaan Kalinga. Singkat cerita, anak dari San Naha dan Sena yaitu Sanjaya sudah besar. Dan pada tahun 732 Masehi, Sanjaya mendirikan kerajaan baru yang dikenal dengan nama Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram Kuno. Benar atau tidak? Wallahualam.